Salam jiwa, semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita, selalu kholifah di mungka bumi hingga nafas terakhir tersenyum perampasan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah video pembelajaran tentang musik guna menindaklanjuti tentang latihan rutin musik kita. Biasanya kita latihan rutin itu disanggar ya, cuma karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami sebagai koordinator musik berinisiatif untuk membuat video pembelajaran ini. Dimana nanti dalam video ini kita akan dijelaskan dari awal ya, memulas lagi yang sudah dijelaskan tentang dasar-dasar musik, tentang unsur-unsur musik yang dibangun dalam musik pertunjukan dan juga untuk musik yang ada di dalamnya. Nah, mau tahu bagaimana lanjutkan dari video ini? Langsung saja kita tonton videonya, materi kali ini akan disampaikan oleh guru kita, Ayah Ranyai. Langsung saja, ini dia materinya. Bum. Apa itu musik dalam teater? Musik di dalam teater. Sebelumnya, saya akan membahas dulu apa itu teater dulu ya. Teater itu sebenarnya secara unsur. Itu memiliki seni-seni yang mendukung seni peran itu sendiri. Jadi, kayak ada seni perannya gitu ya, udah jelas gitu ya, karena peran itu disitu ya, teater ya. Ada seni musik, seni rupa, ada seni sastranya, ada seni tarinya, dimana semua seni itu memiliki kesatuan yang utuh. Kalau berbicara tentang seni musik di dalam teater, seni musik itu akan seni mengolah bunyi dan jeda ya. Jadi, yang dimana di dalamnya itu memiliki harmoni dan alur melodi. Makanya, nanti disitu ada ritmis, ada tempo, ada ekspresi. Yang semuanya itu, kalau kita ngebahas tentang teater, ada dua unsur yang penting disitu. Ada suara dan bunyi, dimana kita bisa mengolah suara dan bunyi itu untuk menjadi sebuah kesatuan di dalam sebuah pertunjukan teater. Jadi, kalau membahas tentang musik di dalam pertunjukan teater, musik itu harus berpatokan pada naskah. Jadi, pada naskah yang akan dipentaskan, sehingga akan tercipta suatu integritas atau kesatuan dari semua unsur seni yang dipentaskan melalui pertunjukan teater. Apa itu suara, apa itu bunyi? Jadi, ada perbedaannya. Kalau di musik itu kita mengolah bunyi, di dalam teater kita akan mengolah suara. Jadi, dua-duanya itu dia bisa sangat rat sekali hubungannya. Makanya banyak-banyak, nggak banyak maksudnya yang memang nggak ngebahas tentang persoalan suara di dalam konteks musik ini. Karena pada dasarnya dia hanya mengolah bunyi awalnya, secara unsurnya. Perbedaannya adalah bunyi itu diciptakan dari atau dihasilkan dari benda mati. Kayak bunyi kita mukul kentongan, bunyi instrumen, dan banyak bunyi-bunyi lain. Yang awalnya itu dia benda mati dan dihidupkan oleh, digerakan atau dibunyikan oleh makhluk hidup. Nah, kalau suara, itu unsurnya adalah makhluk hidup. Kayak saya ngomong itu namanya suara. Jadi, di sini ada koneksivitas antara suara dan bunyi. Kalau saya bilang bahwa sangat rat sekali ketika di dalam pertunjukan teater itu dia mengolah contoh. Ini tergantung pada konteks naskahnya ya. Jadi, ada beberapa naskah yang memang saya pernah melihat sebuah pertunjukan teater di mana di dalam pertunjukan teaternya itu dia tidak memunculkan bunyi-bunyian. Jadi, si musiknya itu dari aktor saja. Pernah itu saya melihat. Dan itu menarik gitu. Di mana dia mengolah suaranya, terus, dan bunyi-bunyi yang dihasilkan di atas panggung itu alami murni dari si aktornya sendiri. Makanya ini kembali kepada konteks si naskahnya. Mau seperti apa musik yang akan disajikan karena patokannya tetap itu harus dipatokan terhadap naskah yang akan dipentaskan. Mau berbentuk bunyi atau suara secara unsur ya. Jadi, kalau kita padukan bunyi dan suara itu kita membuat musik nih contohnya. Membuat sebuah rancangan musik, membuat komposisi lagu. Di mana si musik itu akhirnya diisi oleh kata-kata di dalam sebuah naskah. Jadi, sehingga musik itu menjadi sebuah kesatuan yang memang dia musiknya harmonis diisi oleh vokal. Jadi, dua perpaduan. Ataupun bisa saja musik itu dia berdiri sendiri tanpa ada vokal. Makanya kenapa banyak tidak banyak yang memang ngebahas tentang bunyi dan suara itu di dalam petunjukkan teater. Ya, begitu. Sebelum ngebahas tentang unsur-unsur musik di dalam petunjukkan teater, kita juga harus tahu unsur-unsur di dalam teaternya sendiri ya. Itu ada dua, ada musur internal, ada eksternal. Saya akan membahas dulu tentang internal. Kalau musur internal itu ada, pertama ada naskah. Yang kedua ada pemain. Yang ketiga ada sukadara. Yang keempat ada properti. Yang kelima ada penataan. Nanti si penataan ini akan berhubungan dengan penataan kostum, penataan lampu, lighting, termasuk penataan musik. Nah, kita nanti akan ngebahas tentang unsur-unsur musiknya di unsur yang itu. Jadi, di unsur eksternal ya. Nanti, eh internal. Yang eksternalnya itu ada tentang desain, desainer. Ini kebutuhan tentang desain pementasannya. Yang keduanya ada stage manager, ada pimpinan produksi, ada kru. Itu nanti mencapuknya terhadap dua unsur itu. Nah, kalau berbicara tentang unsur-unsur musiknya. Jadi, setelah kita bahas tentang unsur internal dan eksternal, musik itu ada di dalam unsur internal. Jadi, tentang penataan. Di mana, kalau kita ngebahas tentang penataan musik, itu musik itu unsur-unsurnya ada musik pemuka, ada musik pengiring, musik suasana, dan musik penutup. Jadi, keberadaan musik teater itu sangatlah penting ya. Jadi, kalau, karena apa ya, karena selain berpengaruh terhadap emosi aktor, ini juga akan berpengaruh terhadap emosi penonton. Jadi, dalam bentuk mengakresiasi nilai si karya teater tersebut. Jadi, sangat penting sekali ini. Tapi, secara bentuknya, musik untuk teater itu, pada penggarapannya, itu sangatlah bebas sekali. Kenapa sangat bebas sekali? Karena ini kembali lagi terhadap kreator atau kreatif si penata musiknya itu sendiri terhadap menerjemahkan si naskah itu. Di dalam musik teater itu ada yang namanya musik pemuka, ada yang namanya musik suasana, ada yang namanya musik pengiring, ada yang namanya musik penutup. Saya akan ngebahas satu-satu. Apa itu musik pemuka? Jadi, musik pemuka di dalam teater itu berfungsi untuk memusatkan perhatian penonton. Itu salah satunya. Yang kedua juga, ini biasanya untuk pengkondisian di mana sebuah petunyukan akan dimulai, itu biasanya ada musik pemuka. Pertama, untuk pengkondisian penonton. Yang kedua, untuk pengusat perhatian penonton terhadap naskah yang akan dipertunyukan. Musik pemuka ini bisa berbentuk, sifatnya itu bisa berbentuk soundtrack. Soundtrack itu, jadi dari tema yang akan diangkat dari naskah ini, kita bikin lagu. Dan kita taruh si soundtrack ini di depan untuk menjadi musik pemuka. Ini tergantung konsep dan kesepakatan antara unsur-unsur yang lain. Jadi, harus kolektif nih. Dari sutradara, pemain, dan si penataannya itu harus sepakat. Ini akan dibentuk, dibikin soundtrack atau hanya musik pemuka saja. Itu bebas. Yang kedua, musik pengiring. Di mana musik pengiring ini untuk... Musik pengiring ini ada di beberapa adegan ya. Ini biasanya untuk perpindahan adegan atau perpindahan setting. Ini sifatnya bisa bersifat instrumen atau lagu juga. Dan itu kembali lagi terhadap kesepakatan. Yang ketiga, ada musik suasana. Di mana fungsinya itu untuk menghidupkan... Irama permainan. Jadi, sangat penting juga untuk memperkuat. Di mana nanti ketika adegan sedih, ada adegan gembira, ada adegan tragis. Itu musik suasana itu untuk memperkuat si bagian-bagian itu. Yang ketiga, ada musik penutupan. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa musik yang disajikan itu untuk menunjukkan bahwa pementasan itu sudah selesai. Dan ini kembali lagi terhadap konsep juga, kesepakatan juga. Apakah si musik penutup ini mau kita bikin soundtrack lagi yang dari musik pemuka kita bawain atau tidak? Itu kembali lagi terhadap konsep garap dan kesepakatan. Jadi, dalam bentuk penyajiannya, musik itu bisa dibikin ada dua bentuk. Ada yang sifatnya live, langsung, atau rekaman. Jadi, kalau yang langsung itu si pemusik, penata musik ya. Dan pemusik dan alat musiknya itu langsung dia dihadirkan di dalam sebuah pertunjukan. Jadi, bisa di belakang panggung, di samping panggung, atau dia menyatu dengan panggung. Itu tergantung konsep. Ada juga yang bersifat rekaman. Jadi, musik-musik yang nantinya muncul di dalam pertunjukan teater itu direkam dulu di dalam sebuah aplikasi. Nantinya, jadi si musik yang hadir itu hanya dimunculkan di dalam alat perekam itu. Biasanya lewat PC atau laptop ya. Jadi, kalau langsung si musiknya itu dia dibunyikannya langsung ketika terbuka. Kalau rekaman, itu si penatanya merekam dulu. Jadi, harus tetap ini prosesnya sama kayak yang langsung dan rekaman. Jadi, harus memperhitungkan tentang timing, tentang adegannya, dan lain-lain. Jadi, secara prosesnya sama. Cuma bedanya kalau langsung itu si penata musik dan pemusiknya itu dia langsung memperlihat langsung adegannya gitu. Sama dengan rekaman, cuman kalau rekaman dia tinggal di pencet aja. Karena sudah direkam sebelumnya. Ada yang tidak kalah pentingnya ketika semua itu kita pilih ya, mau langsung lah perekaman, yaitu adalah penataan tata suara atau audio. Ini tidak kalah pentingnya, karena nanti berhubungan dengan lokasi di mana kita akan memperpilihkan sebuah pertunjukan teater. Kalau di indoor, outdoor, di gedung, kita harus memperhitungkan kapasitas akustiknya. Jadi, jangan sampai suara vokal dari aktor itu kalah dengan musik yang nanti akan disajikan. Jadi, musiknya sudah bagus, tetapi kalau memang si musiknya mengalahkan suara vokal sang aktor, itu akan keganggu ya. Jadi, tidak kalah penting untuk kita bisa mengukur sejauh mana volume si audio itu harus bisa nyaman untuk avesiator. Jadi, nanti mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan belajar lagi bagaimana cara menata audio di dalam pendidikan kami. Nah, itu dia kawan-kawan video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pawasan juga terhadap kalian semua tentang dunia musik dalam teater. Bener kan? Nah, semoga kawan-kawan di rumah sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Jika punya pertanyaan, jalan kemana-mana. Kita bertemu setelah pandemi ini berakhir. Kita tanya langsung sama ayah. Betul? Betul. Oke, selamat tinggal semuanya. Salam jiwa. Sampai jumpa.